Jokowi Menjadi putra dari orang nomor satu di Indonesia tak lantas membuat para putra Presiden Jokowi mendompleng nama besar sang ayah. Terbukti netizen ini dibuat takjub atas fakta yang ia dapati saat tak sengaja bertemu Gibran. Raka Buming di Bandara Menjadi anak Presiden memang tidak mudah. Sudah pasti harus tahan dengan yang namanya cibiran dan kritikan dari netizen. Kritik Cibiran atau bahkan hujatan yang datang bukan satu atau dua kali. Bahkan bisa berkali-kali atau ratusan kali. Dan sepertinya, para anak-anak Presiden Jokowi merupakan sasaran empuk terkait hal itu. Meski begitu, Nampaknya anak-anak Presiden ini memang sudah dididik dengan baik. Hingga tak pernah ambil pusing dengan segala cibiran para pembenci mereka. Justru anak-anak Presiden Jokowi ini selalu nampak kocak dan satai di setiap kesempatan. Menjalani hidup tanpa ingin disangkut pautkan. Namun diam-diam sukses membangun kerajaan bisnis adalah Gibran Raka Buming. Putra Bungsu Presiden Jokowi ini memang cukup tertutup terkait kehidupan sehari-harinya. Namun belum lama ini, seorang netizen tak sengaja bertemu Gibran di bandara. Netizen pemilik Facebook bernama Henry Subiakto ini membagikan ceritanya saat bertemu pemilik usaha. Matabak Markobar itu Ia terkejut saat mengetahui seorang anak Presiden berpergian tanpa pengawalan dan perlakuan khusus. Apalagi ternyata Begibran juga memilih naik pesawat ekonomi biasa. Saat pesawat delai tiga jam pun, Gibran nampak tetap menunggu bersama para penumpang lainnya. Berikut unggahan lengkapnya yang tribun style. Komlansir dari laman Facebook Henry Subiakto 18 per 12 Anak Presiden Jaman Now Hari Minggu ini pesawat wings dari Solo ke Surabaya harusnya terbang jam 10.30. Tapi delai hampir tiga jam. Baru nyampai Surabaya jam 14.30 saat Juanda turun hujan. Tentu saja delai dan tidak tersedianya payung dari pesawat kebis membuat penumpang pun merengut. Kehujanan Ternyata di tengah-tengah penumpang tadi itu ada orang istimewa. Yaitu putra sulung Presiden RI, Mas Gibran. Anak Pak Jokowi yang juga pergi dari Solo ke Surabaya. Pergi sendiri. TDK ada pengawal. Bahkan saat tiba di Juanda Surabaya tidak pula ada penjemputan istimewa layaknya anak orang nomor satu di negeri ini. Malah dari pesawat kebis I menuju terminal dia dibiarkan kehujanan. Tak beda Deg Tami I juga setengah basah. Sepertinya tidak ada I perhatian kalau ada anak Presiden di situ. Beberapa penumpang I ada di dekatnya pun tidak ada I menggubris karena tidak pernah menyangka ada. Anak Presiden di tengah mereka. Mas Gibran pun sepertinya tidak ingin banyak diketahui orang. Kebetulan saja Mas Gibran berdiri di sebelah saya di dalam bis. Sehingga saya mengenalinya dan bisa foto dia, walau mungkin di TDK ingin difoto. Saya tanya, kenapa sendirian Mas? Dia jawab, iya biasa sendiri Pak. Salut saja saya deg anak Presiden kita ini. Sebenarnya dia bisa saja mendapat perlakuan istimewa. Pengamanan dan penjemputan. Bukan malah dibiarkan kehujanan, tidak dijemput dan dibiarkan didelai sampai 3 jam. Tapi itulah keluarga Presiden zaman now. Tidak mau menggunakan fasilitas dan tidak pula ajim mumpung. Mungkin sore ini Mas Gibran datang ke Surabaya lagi ngurus bisnis pribadinya. Yaitu bisnis Martabak, Markobar, I ada di Jalan Pucang Anom Timur, Surabaya. Inilah anak Presiden ijualan Martabak. Itulah Gibran Rangka Bumingdin Jokowi Dodo. Teman-teman pernah coba beli martabaknya belum? Coba deh kalau belum lumayan kok. Kurung Buka Henry Subiakto Unggahan ini seketika menjadi viral sampai dibagikan lebih dari seribu sares. Netizen lainnya pun dibuat salut atas kesederhanaan putra Bungsu Presiden Jokowi ini. Liana Sari Sederhana dan bersahaja Kerja keras sender, salut Tuk Gibran Semoga sukses martabaknya. Sutarto Sunarja, sederhana seperti bapaknya. Dewi Permanasari Patut dijadikan contoh buat para anak-anak pejabat lainnya. Dot Spiga Songong sebagai anak pejabat. Joneris JT Salut TribunStyle.com Garis Miring Tisa Ajeng Jadi bagaimana menurut Anda?